Kita bertemu lagi bro, kali ini kita bicara masalah safety, yaitu safety pada pekerjaan panas. Sebagaimana terlihat di gambar, ada aktivitas pengelasan pada sebuah lubang kerja. Kemudian mesin lasnya mati, kemudian muncullah ledakan. Dari mana kira-kira itu ledakan terjadi? Mari kita bahas selanjutnya. Jadi ketika lasnya masih menyala, maka jika ada sisa-sisa gas yang ada di seputar penyalaan, maka dia akan terbakar. Tapi ketika lasnya mati, kemudian ada akumulasi gas, kemudian masih ada sisa-sisa pengelasan, apakah itu bara, dan akumulasi gasnya cukup, maka terjadilah ledakan tersebut yang diakibatkan oleh akumulasi gas yang terjebak. Hal yang mantut diwaspadai adalah ketika kita melakukan pekerjaan panas, maka diyakinkan tidak ada bocoran gas sedikitpun di area tersebut, dan tidak ada gas yang terjebak. Selanjutnya, lakukan isolasi tempat dari kemungkinan munculnya gas. Dan yang terakhir, sebelum melakukan penyalaan mesin las, maka lakukan gas test bahwa di area tersebut zero flammable gas. Sekarang mari kita lihat definisi dari pekerjaan panas. Pekerjaan panas adalah setiap aktivitas atau pekerjaan yang bersifat sementara atau permanen yang melibatkan api terbuka atau menghasilkan permukaan panas dan atau menghasilkan bunga api yang mempunyai energi cukup untuk mampu menyulut atau memulai kebakaran atau ledakan. Contoh pekerjaan panas sebagaimana yang ada di gambar adalah pertama penggunaan api terbuka, aktivitas patri, kemudian melakukan pengelasan listrik atau las gas atau las karbit, melakukan pemotongan, pengerindaan, solder, dan sebagainya yang pada prinsipnya ketika memunculkan kondisi panas yang mempunyai potensi untuk menimbulkan flash, menimbulkan kebakaran, itu adalah pekerjaan panas. Kemudian bagaimana standarnya perlu? Untuk pekerjaan panas kita bisa menggunakan standar PSM, yaitu proses safety management. Di dalam PSM itu ada semacam pasal atau klausul khusus yang membahas tentang pekerjaan panas. Di dalam klausul pekerjaan panas, maka di situ dibahas bagaimana kita melaksanakan pekerjaan panas, bagaimana perizinannya, dan bagaimana pengawasannya. Sementara standar proses safety management itu dikeluarkan oleh OSA, yaitu Occupational Safety and Health Administration. Sebuah lembaga yang berada di bawah Departemen Tenaga Kerja Amerika yang bertindak mengurusi masalah keselamatan kerja. Dengan mengeluarkan standar-standar semacam proses safety management yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pekerja. Oke, begitu bro ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan pekerjaan panas, kita coba pelajari standarnya, yaitu dari proses safety management yang dikeluarkan oleh OSA. Jadi kalau ingin lebih detail lagi, silakan dipelajari di standar tersebut. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat, seperti biasa. Dan jika Anda ingin memberikan kritik dan saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan salam sukses! Terima kasih telah menonton!